Ya mulai besok 6 Agustus 2020, sistem Ganjil Genap membelakukan sanksi tilang terhadap pelanggaran. Dan untuk menyegarkan ingatan kembali wilayah mana saja yang masuk strong point Ganjil Genap, kita lihat bersama pemirsa. Yang pertama adalah Jalan Medan Merdeka Barat, kemudian MH Tamrin, kemudian ada Jalan Jenderal Sudirman, S. Parman, Gatot Subroto, M.T. Hariono, Rasuna Said, D.I. Panjaitan, kemudian Ahmad Yani, disusul Pintu Besar Selatan, Gajah Mada, kemudian Hayamuruk, Majapahit, Sisinga Mangaraja, hingga ke Jalan Balikpapan, Kei Caringin, Tomeng Raya, Pramuka, dan selanjutnya Salembaraya, hingga Gunung Sahari. Nah, waktu pembelakuan Ganjil Genap sama dengan sebelumnya, yaitu pagi hari dimulai pukul 6 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat. Sedangkan di sore hari hingga malam hari Ganjil Genap berlaku mulai pukul 4 sore hingga pukul 9 malam. Nah, sosialisasi dilakukan sedang Senin kemarin hingga hari ini, sedangkan hari Kamis besok polisi akan menjatuhkan sanksi tilang bagi pelanggar Ganjil Genap. Terima kasih telah menonton!